Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman dan gua mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like gua doain teman-teman semua sukses terus ya terus dan berkat terus ya nah pada video kali ini temen-temen ya ini gua mau masukin obat whitening temen-temen ya jadi ini gua gua di klinik kecantikan ya punya dokter ya jadi disini pasien ini tangannya nggak kelihatan sebenarnya venanya tapi pas diraba itu temen-temen ya itu berasa banget fenanya undut-undutan gitu temen enggak berdenyut ya maksudnya kalau kita raba itu kayak ada yang nongol gitu temen-temen kayak selang air gitulah bentuknya yaitu adalah vena Nah itu makanya gua berkali-kali gua pastiin lokasinya langsung kita tusuk temen-temen nah kalau ditusuk kita aspirasi dulu bener nggak masuk kadang-kadang soalnya memang ada yang darahnya itu naik langsung ke atas tapi ada juga yang enggak gitu nah ini Alhamdulillah darahnya naik langsung ke atas ya jadi bisa gua masukin disini perlahan-lahan teman-teman nah ini disini gua pelan-pelan banget ya temen-temen kalau masukin apa namanya obat kenapa temen-temennya walaupun kita udah dapet tapi kalau kita masukin terburu-buru itu kemungkinan temen-temennya di tengah-tengah itu di tengah-tengah kita udah hampir masuk semua obatnya itu terjadi pembengkakan itu juga bisa banget ya sepengalaman gua itu bisa banget makanya gua kalau masukin obat itu bener-bener harus perlahan-lahan temen-temen ya jadi bener-bener dia udah masuk gitu kan Nah gua gua dorong pelan-pelan gitu kan ada orang maunya buru-buru biar bisa masuk semua ya justru semakin lu buru-buru resiko gagalnya itu juga semakin banyak gitu jadi masukin itu pelan-pelan aja obatnya gitu kok lama sih itu kan biasanya iya bukan apa nanti takut perih ya karena ada juga orang yang perih juga terhadap obat ya temen-temen ya tapi biasanya sih antibiotik tapi memang ada loh orang yang omeprazole itu aja perih gitu ya aku juga nggak ngerti sih apa pasiennya yang lebay apa emang sakit ya soal kalau gua coba di gua itu enggak perih gitu ya pokoknya setiap individu itu beda-beda ya teman-teman ya nggak bisa disamakan yaitulah manusia teman-teman Nah tuh teman-teman bisa lihat sedih sendiri ya tuh Alhamdulillah sih lancar tuh gue dorong ya udah tinggal dua CC lagi ya di sini aku bener-bener pelan-pelan teman-teman ya teman-teman kalau mau ikutin jangan ikutin kayak gua nih ya enggak sesuai SOP ya karena harus pakai handgun 2 sesuai SOP kan harus bawa bakal instrumen segalanya pokoknya harus disiapin ya dalam video ini hanya berbentuk edukasi sementara edukasi doang sih teman-teman ya tidak sesuai dengan SOP gitu intinya apa intinya kalau nyuntik sih pengalaman gue intinya dapat teman-teman gitu ya kalau gagal pasti ngamuk ya kenapa Bang itu kok nggak pakai handgun ya itu karena tadi jarinya buat ngeraba teman-teman mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 Terima kasih telah menonton!